Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati tidak sombong dan juga tak lupa dengan sang pencipta Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya amin ya robbal alamin Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang senantiasa mengikuti informasi yang channel kami sajikan Kali ini admin akan membawakan informasi tentang perkembangan pencarian anak dari Ridwan Kamil Anak Ridwan Kamil hilang di sungai area KBRI Brand pencarian libatkan komunitas Namun sahabat lovers sebelum kita lanjut bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi untuk mendukung perkembangan channel kami Dan kalau sudah mari kita simak kembali pembahasannya Kepala Kepolisian Maritime Brand menyampaikan pencarian anak Ridwan Kamil Emerl Khan Mutat atau yang kerap dipanggil Eril di sungai area Kota Brand masih terfokus pada area di antara dua pintu air serta patroli intensif pada wilayah setelah pintu air kedua Polisi Maritime Brand memastikan bahwa berbagai komunitas di sepanjang bantaran sungai area telah terinformasikan dengan baik Hal untuk memperluas keterlibatan unsur masyarakat dalam upaya pencarian seperti klub pendayung, klub pemancing, dan komunitas berkebun Kata KBRI Brand dalam keterangan tertulis selasa 31 Mei 2021 Keterangan tersebut disampaikan saat bertemu orang tua Eril Ridwan Kamil berserta istri di salah satu booth house atau rumah kapal di wilayah Woh Lense Menurut perkiraan kondisi cuaca di kota Brand pada beberapa hari ke depan diperkirakan akan hujan dengan badai di area pegunungan Hal ini akan sangat mempengaruh kondisi air di sungai Are Polisi Martin Brand akan melanjutkan pencarian intensif besok hari dengan metode yang sama dengannya sebelumnya Yaitu patroli darat perahu drone keputusan menggunakan penyelam sangat situasional karena kondisi alam yang tidak menentu Selain terus memantau secara dekat pencarian oleh polisi maritim Ridwan Kamil berserta Ibu Atalia juga terus melakukan usaha mandiri Untuk memeriksa langsung beberapa titik-titik potensi di sepanjang bantaran sungai Are Rute yang ditempu oleh orang tua saudara Ariel termasuk rute darat dan beberapa wilayah perairan yang masih aman untuk dijelajahi manusia Ungkapnya Sebelum Poli telah mengirim Yellow Nautic ke kantor pusat Interpol di Swiss Karo Pemnas Divisi Humas Poli Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pihaknya juga tengah menunggu update informasi dari Interpol Brand Swiss Terkait Yellow Nautic Set NGB Interpol Indonesia atau Divisi Huminterpol DC telah mengirimkan ke layannya Kantor pusat Interpol di Swiss Nanti kita tunggu update-nya perkembangan informasi dari Interpol Brand Swiss tuturnya KBR Ilpon mendapat kabar hilangnya MLK Muta atau Ariel di Sungai Are Kota Brand Swiss pada Kamis 26 Mei 2022 pukul 11 lewat 24 Upaya penjaraan Ariel oleh Tim Sar melibatkan unsur polisi, polisi maritim, dan pemadam kebakaran serta didukung pemerintah kota Brand Upaya penjaraan intensif ini masih berlangsung dan akan terus dilanjutkan Ungkap KBR Ilpon Upaya penjaraan intensif ini masih berlangsung Nah sahabat lovers bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya